Halo, saya Mutiok Tarjana dari RTR 05. Pesan dan pesan payal dengan adanya diadakannya acara ini adalah senang sekali ya. Karena ini kan selaturah-adak jadi lebih terjalin lagi yang serah lagi dengan warga RW 032. Dan bermanfaat sekali karena selain kita juga bisa memperlihatkan hobi kita dan mengacara, kita juga dapat menginggul ke sama warga. Apa perasaan saat mengikuti RTR? Perasaannya sih, karena kan udah lama kita nyanyi gitu kan. Jadi kami excited sekali, senang sekali karena akhirnya bisa ngasak hobi yang lama. Yang sudah lama tidak saya dulu. Harapan ke depannya? Harapan ke depannya yang terbaik saja. Semoga setelah selanjutnya garakan acara ini, tetap berjalan selaturahnya yang baik dan hangat bersama warga RW 032. Kalau menurut mbak acara seperti ini gimana mbak? Sering diadakan atau? Kalau misalnya sering-sering diadakan ya mbak. Karena acara seperti ini tuh bermanfaat sekali. Kita selaturahnya juga terjalin. Karena kan biasanya enggak satu RW. Biasanya kita kalau kumpul satu RT aja gitu. Kalau ini kan satu yang dikira saling kenal. Terus yang pulangi. Dan ya kita loh, menghibur lah. Oh iya, menghibur kesempatan ini. Makasih. Sama-sama. Nama saya Monica, dari RT 03. Untuk kesan dan pesan dalam mengikuti acara lomba karaoke ini. Yang pertama, kesannya adalah saya merasa senang ya karena bisa mendapatkan kesempatan dari acara yang diadakan oleh RW 22 ini. Jadi bisa menunjukkan bahkan yang saya punya dan kemampuan semua teman-teman yang ada di sini. Lalu untuk pesannya, yang pertama itu adalah ya mungkin lebih ke ini. Kalau untuk dari lebih ke soundnya itu. Karena mungkin soundnya itu kan agak terbatasnya. Jadi kadang kita kurang all out gitu. Tampilnya mungkin ke depannya bisa jauh lebih baik untuk soundnya. Dan terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan semuanya. Semoga RW 22 semakin kompak, semakin sukses, dan semakin banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menunjukkan kebakat-bakat dari semua warga yang ada di sini. Terima kasih. Oke, nama saya Yanto dari RT 06, perwakilan dari Pak RW dan Pak RT Kaming. Saya selaku peserta itu sangat senang karena di sini kita bisa memberikan hobi kita di sini. Jadi pesan saya untuk adik-adik yang masih kecil ataupun ibu-ibu ataupun ibu-ibu atau yang lainnya agar bisa mencurahkan hobinya ke sini di Idol RW 22 ini. Kedepannya untuk lebih ramai banyak pesertanya. Jadi untuk pesan-pesan saya yaitu selalu semangat dan tetap kompak buat kita semua. Oke, perasaan yang sangat baik. Kalau perasaan saya sih senang karena memang saya hobinya ini di situ saya biasanya cuma karaoke di rumah, kalau mandi, tapi di sini kita bisa mencurahkan hobi kita di sini. Bisa tampil di depan para juri dan teman-teman semuanya. Oke, siap. Terima kasih. Nama saya Eka. Saya dari RT 1. Kesalahan saya ada acara Idol ini bagus banget. Pokoknya keren. Motivasi banget buat RW yang lain. Pokoknya keren banget deh. Biar maju terus diadain terus diadain terus diadain terus biar RW 22 makin oke. Perasaan. Perasaan saya ya senang aja Pak. Maksudnya senang gitu bisa ikut. Padahal saya ibu rumah tangga yang biasa nyanyi di rumah tuh biasa nyanyi di dapur. Tapi saya bisa ikut ini dan sekarang saya masuk lima besar Alhamdulillah kesannya pokoknya oke. Buat RW 22 semakin sukses-sukses-sukses dan jaya terus. Oke, saya bantuan mustahim ingin menyampaikan kesan dan pesan mengikuti acara RW 22 Idol ini ini acaranya keren banget ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Kedepannya juga pesertanya bisa lebih banyak. Karena ini untuk penyatukan juga berbeda dalam bermusik. Perasaan. Untuk perasaan-perasaan ya lumayan juga untuk ketes nyali juga ini. Agak tegang dan lain-lain. Serta-peserta yang lain juga. Keren-keren ternyata di RW 22 ini banyak musisi-musisi yang tersembunyi. Keren-keren. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.